Tim Nas U19 tergabung di grup neraka. Berikut hasil drawing turnamen Toulon 2022. Jadwal pada dijalani Squad Garuda Nusantara, jelang turun di Piala Dunia U20 2023 yang digelar di Indonesia. Dalam satu bulan terakhir, Ronaldo Kuatye dan kawan-kawan menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Rencananya juga dalam waktu dekat, Alvri Antoniko dan kawan-kawan bakal kembali ke Jakarta. Kemudian, pada akhir Mei 2022, Squad Asuhan Sintayong bakal turun di turnamen Toulon yang digelar di Perancis pada 29 Mei hingga 12 Juni 2022. Selanjutnya, besok kita akan ke kota Seoul dan Lusa kembali ke Jakarta. Setelah itu, ada agenda di tanggal 29 Mei 2022, ada di Toulon Cup, itu akan kita ikuti nanti, kata Sintayong mengutip dari laman resmi PSSI. Hanya saja Sintayong diprediksi tak akan mendampingi Squad U19 saat mentas di ajang ini. Sebab ajang ini berdekatan dengan babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 yang digelar di Kuwait pada 8-14 Juni 2022. Sejauh ini, Perancis menjadi negara yang paling sukses di turnamen Toulon. Berstatus sebagai tuan rumah, Perancis 12 kali menjadi kampiun. Menyusul di posisi kedua, ada Brazil dengan 9 trofi dan Inggris di tempat ketiga dengan 7 gelar. Bagi tim Nas Indonesia U19, ini merupakan partisipasi kedua mereka di ajang ini. Sebelumnya, tim Nas Indonesia U19 pernah ikut serta pada edisi 2017. Saat itu ditangani Inde Shafri, Squad Garuda Nusantara selalu kalah dalam tiga pertandingan. Sebut saja, Tumbang 01 dari Brazil, 02 dari Republik Ceko dan 12 dari Skotlandia. Berikut hasil drawing turnamen Toulon 2022. Grup A, Arab Saudi, Argentina, Perancis dan Panama. Grup B, Ghana, Indonesia, Meksiko dan Venezuela. Grup C, Al Jazeera, Komoros, Kolombia dan Jepang. Jadi bagaimana menurut kalian? Grup C, Al Jazeera, Komoros, Kolombia dan Jepang.